Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 19-21 Ibu dan Saudara-saudara Yesus datang kepadanya Tapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak Orang memberitahukan kepadanya Ibumu dan Saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau Tetapi ia menjawab mereka Ibuku dan Saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan Saudari Terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 19-21 Injil hari ini menyajikan episode dimana kerabat Yesus dan Ibu Yesus ingin berbicara dengan Yesus Tetapi Yesus tidak memperhatikan mereka Yesus memiliki masalah dengan keluarganya Terkadang keluarga membantu seseorang untuk mewartakan Injil dan berperan dalam komunitas masyarakat Di lain waktu keluarga kadang menjadi penghambat Inilah yang terjadi pada diri Yesus dan terjadi pada diri kita Ayat 19-20 Keluarga mencari Yesus Para kerabat tiba di tempat Yesus Mungkin mereka datang dari Nasaret Dari Nasaret ke Kapernaum jaraknya sekitar 40 km Ibu Yesus yakni Maria bersama dengan mereka Mereka tidak langsung masuk menemui Yesus Tetapi mereka mengutus seseorang untuk berkata kepada Yesus Ibumu dan Saudara-saudaramu berada di luar dan mau berjumpa denganmu Menurut Injil Markus Para kerabatnya tidak ingin berjumpa dengan Yesus Mereka ingin membawa Yesus untuk pulang ke rumah Mereka mengira bahwa Yesus telah hilang Mereka takut akan nasib Yesus Karena orang-orang Romawi mengamat-amati apa yang Yesus lakukan Di Nasaret Yesus lebih aman daripada di Kapernaum Lalu ayat 21 tanggapan Yesus Tanggapan Yesus adalah jelas Ibuku dan Saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya Dalam Injil Markus reaksi Yesus lebih konkret Markus berkata melihat sekeliling mereka yang duduk di sana Yesus berkata Lihatlah Ibuku dan Saudara-saudaraku Siapapun yang melakukan kehendak Allah Dialah Saudaraku dan Ibuku Saudara dan Saudari Yesus memperluas makna dari keluarga Yesus tidak memperkenankan keluarganya untuk menghalangi misinya Refleksi pribadi bagi kita Apakah keluarga kita mendukung atau menghambat kita untuk berperan dalam kehidupan menggereja Tuhan memberkati Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kehidupan terhadapan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabdamu angka resahku Mari kita menghayatinya di dalam hidup kita